Halo pemirsa kita kembali jumpa di acara guling guyon keliling warwarwarwarwarwarwarwarwarwarwarwar oke pemirsa kali ini kita bersama Ytia buat ya Ytia buat kita akan ngobrol-ngobrol seputar makanan karena unik ini ini kenapa kok robek-robek ya karena memang biarkan aja Mas kelihatan gaul Nek memang kalau memang gaul apa karena keadaan itu harus keadaannya mungkin robek-robek kok terus kenepak oli ya itu berarti karena kondisi ya kondisi iya saran ke bengkel Iya sih katanya memang tidak mampu datang ke keluhan buat surat keterangan tidak mau ini nanti dapat celana yang robeknya lebih banyak Oh ngapain enggak nanti dapat bantuan toh oke Mas Wat ya kalau makanan Mas Wat itu ada enggak beberapa makanan yang istilahnya apa ya jingung ngerti ini atau di tahu ketahui Mas Wat apakah memang daerah itu ada tiap daerah ada ada ciri khasnya makanan barang ayo ada nosakan kebetulan hidup di Yogyakarta Yogyakarta Wah yang penting itu menengahnya gitu di Jakarta itu yang terdiri dari empat kabupaten satu kota Madia harus apalmah ini enggak rapi wah enggak rapi dan setiap kabupaten kota Madia itu itu mempunyai makanan khas masing-masing hahaha jadi menyangatkan kayaknya nih posisi Oh baru mau isinya intinya ini intinya ya 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 semua makanan di tingkat kabupaten satu kota Madia itu semua pertama berawalan dengan huruf G berawalan huruf G berawalan contoh Mas misalnya bantul bantul keplak Oh geplak G ya 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 mana gunung Kidul Mas Gatot Gaplek Oh iya itu makanan makanan ya 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 terus keluar promo go Geblek Oh oke keление black-black kosus agar kota kodenya kota jugja itu grup ge pas gudut kus seliman ke lihat flemangan ini juga menggunakan huruf G contohnya gelombolan salah Oh makanya belikan satu gelombol Oh iya 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 kok enggak gunung merapi enggak gunung merapi kan lebih lengkap ada salah ada apa-apa lebih khusus kok mengkhususkan itu makanan-makanan khas setiap daerah tapi dulu saya waktu PDKT sama cewek dia itu senangnya lemet tahu lemet enggak duh ini bahasa Indonesia jarang banget ini Indonesia bisa tahu lemet-lemet itu kan memang nama nyemet-nyemet lemet-lemet itu yang kayak kayak lempar tapi apa ya kayak temeng-temeng jadi ketela di ketela di parut terus dicampur gula jawa ya terus jadi pakai daun pisang itu larut-tengah terus nanti tengahnya dikasih gula jawa lagi kukus lemet dengan itu dulu ah gimana lepok-lepok cewek gara-gara lemetnya Mas Ulat karena nggak ada makanan lain pedekatnya hanya dengan lemet saya tahu dia suka lemet nah misal untung dia sukanya lemet ya ya burger popora saya saya yang kelompok-lepok oh iya iya keuangannya butuh banyak ya dengan masa-masa kritis ya ya itu itu gara-gara lemet kelompok-lepok saya effort saya punya usaha sendiri untuk membuat lemet bagaimana enak mas selain lemet dia suka sama pisang goreng dulu kan buat adonan pisang goreng kan nggak gampang itu ya 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 contoh ada yang sasetan yang sasetan enak itu ya 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 pisang gorengnya enak cewek itu kalau sudah diopo buat seneng meluk-meluk dari belakangnya semuanya itu ya 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 istilahnya lah ya luapkan apa kegembiraannya kegembiraannya terus selebrasinya itu hanya gara-gara pisang goreng sasetan langsung saya baca kekali orang mau lihat-lihat pemandangan kamu bisa membuat makanan bisa bikin jatuh cinta kayak gitu ya banyak cara mendek apa menarik lawan dunia harus dengan merupakan cara kekurangan kita itu dengan prestasi yang lain apanya cek aku kagum itu yang biasa aja gitu hanya dengan semua makanan sasetan lo ya Iya tapi kan penikmat atau orang yang mengkonsumsi kan tidak akan dapur kita prosesnya di belakang itu ya situ seharusnya kita ketinggalan jatuh luar biasa maknas ini mas gunnya hahaha ini ya ini ini jadi poinnya itu dari makanan tuh bisa menimbulkan cinta ya tapi memang ada orang orang tua itu bilang cewek itu harus pinter masa itu karena dari masa itu bisa menumbukkan cinta katanya itu kalau makanan cocok selambat laun tuh udah wah ini kalau untuk istri enak gitu loh kan gitu jadi apa ya istilahnya memang makanan tidak lepas juga dari perasaan bahkan ada orang yang ngomong kalau masa itu lagi moodnya jelek makanannya nggak enak loh Oh bener-bener kalau saya muda jelek ya saya muda dia liat biar tak menilu apa dibikin mood dibikin mau sepuluh pikirannya nggak enak ketemu dia itu bisa pengharian lain rumah ya 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 makannya kan tetap secara psikologi naik lawan jenis net kita aja apa untuk ketemuan biar dia lebih apa respectnya kita tetap makan mas khusus ini intinya ini ini ya ini jangan ngeblong yang code ngomong ngeliatin kali terus pulang ya ya tapi yang temen kita ada kalau pacaran gitu udah dari rumah sebelum kita pergi makan dulu di rumah masih bagus sekali nanti lupa begitu lapar pulang lah terkasihan ya sebenarnya cewek yang butuh juga hanya banyak dijak makan udah seneng tolong jangan sampai ngirik banget kan menyajikan makan itu juga butuh ini nih weh apa enggak tahu ini harus ada modal makannya kan yo kb itu untuk ibaratnya mau mancing ikan itu juga butuh umpan bus masuk mau dapetin cara kita nggak modal ya 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 menerima kita apa adanya yang yuk tetap harus panjang makan dulu lah ini terdak makan sampai meledak perutnya Hai maksudnya sampai dengan kenyangnya istilahnya meledak itu enggak enak ceritamu dulu kalau ngajak makan diangkeringan Mari kita meledak-ngakai meledak itu maksudnya yang satu lari ke sana jadi biar pemisah tahu ini keren kita dulu Kalau makan itu kita gitu cek makan diangkeringan begitu membayar kita bilang meledak itu lari semua enggak ada yang bayar meledak gitu maksudnya orang yang pergi ke penjualan matangin loh iya masing-masing lari kesana kesini kesana-sini itu nggak tanggung jawab dulu kayak gitu-itu ya biar tahu itu istilahnya dulu kumpul pokoknya sudah kenyang semua sudah siap itu masih yang penjualnya disana satu dari meledak lari semua nggak bayar semua itu kasihan lho kasihan orang jualan tapi gitu ya jadi makin kadang kenakalan zaman dulu tuh kadang jadi kasih kantor sendiri meskipun merasa bersalah ya kan yang jual ikut lari mas yang jual ikut lari ninggalin ninggalin gerobake lho aku malah lupa oke 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 itu apapun juga yang kita brolkan mungkin temen-temen juga punya pengalaman terkait makanan ya silahkan nanti boleh sharing-sharing ya kita pamitan dulu ya oke kita jumpa lagi di lain kesempatan bersama saya setiawan diretera saya tiahwat tentunya di acara guleng gun keliling warpedor terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa subscribe juga channel kami lainnya, Pelesetan TV dan Setiawan Eka Rahmanta